Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kembali lagi bersama saya untuk menganalisis mengenai buku yang ke-11 dalam mata kuliah Sosiologi Terapan. Di sini, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya Maria Goretti Deok, NIM 1723-030-013, kelas A, regular sore. Baik, langsung saja saya akan menganalisisnya. Di sini, bukunya tentang masa depan masyarakat informasi. Selanjutnya, tentang masyarakat informasi baru. Masing-masing adalah subyek teknologi yang menarik, tetapi kami hanya membahasnya secara singkat dalam buku ini. Di sini, lebih suka memikirkan dampak dari ini jenis teknologi pada masyarakat, dan lebih khusus lagi bagaimana teknologi ini terkait dengan data, pemprosesan data, informasi, dan komunikasi yang dapat meningkatkan masyarakat kita. Dunia baru sedang berkembang pesat, dunia baru yang dalam buku ini kami hanya sebut sebagai masyarakat informasi baru. Ini dunia di mana segala sesuatu dapat diukur, dan di mana orang dan hampir setiap perangkat yang dapat Anda pikirkan terhubung melalui internet. Jaringan koneksi dan sensor tersebut menghasilkan jumlah data fenomena dan menawarkan kemungkinan yang baru menarik, bersama-sama, dan sering juga disebut sebagai big data. Tanpa ragu, kemungkinan ini sangat luas dan akan dieksploitasi. Mereka sudah dieksploitasi, kita berada di tengah-tengah perubahan ini, bahkan jika kita tidak selalu menyadarinya, kesalahan akan perubahan ini menyebar melalui bisnis dan pemerintah yang bertanya pada diri sendiri bagaimana menanggapi ini perkembangannya. Ini lebih dari sekedar meluncurkan produk atau layanan baru ini tentang bagaimana menanggapi dunia yang sama sekali berbeda. Hal ini sangatlah, dalam hal ini, istilah usia gangguan semakin sering digunakan. Syarat menggambarkan efek mengganggu yang ditimbulkan oleh terobosan teknik yang dapat berturut-turut pada hampir semua aspek masyarakat yang mana pasti menantang tetapi juga menawarkan peluang yang sangat besar. Dalam istilah makroekonomi, ada alasan untuk optimisme yang besar. Kita berada di tengah fenomena ekonomi klasik, kreatif kehancuran yang artinya kita hanya bisa mencapai inovasi sekali, tatanan lama telah dibongkar, dan yang sudah terjadi hampir semua sektor. Big Data bertindak sebagai hormon pertumbuhan dan untuk ini penghancuran yang kreatif. Pertumbuhan tidak dapat disangkal. Semua obrolan kami aktif media sosial, musik online dan streaming video, email, online traksesi banja dan sebagainya yang mengakibatkan hampir tidak bisa dipahami karena jumlah lintas data. Ini tanpa mengesankan, tetapi yang benar-benar mengesankan adalah yang dapat kita lakukan adalah itulah yang kita bahas dalam buku ini. Jumlah data yang dihasilkan tumbuh secara eksponensial ke tingkat astronomis, namun kata besar dalam Big Data sebenarnya sedikit menyesatkan. Banyak aplikasi baru bukan tentang mengedit atau menaksirkan data dalam jumlah besar yang disebut besar berantakan data, tetapi lebih banyak lagi tentang kombinasi cerdas dari data. Contohnya adalah munculnya fenomena quantificial atau trend di mana semakin banyak orang yang mengukur berbagai aspek kehidupan mereka. Mereka ingin mendapat wawasan tentang apa yang mereka makan, seberapa banyak mereka bergerak, seberapa dalam mereka tidur, dan apa yang terjadi pada detak jantung mereka saat berolahraga. Yang selanjutnya tentang hubungan dengan teknologi. Di sini kami percaya bahwa Big Data bisa sangat berharga bagi dunia. Kami sudah mengalami beberapa manfaat luar biasa setiap hari karena teknologi telah menyentuh hampir setiap aspek kehidupan kita. Kita semua akrab dengan teknologi yang digunakan untuk mengkomunikasi teman dan keluarga di seluruh dunia. Kita dapat mengirimi mereka pesan teks di smartphone dan bermain game online dengan mereka di tablet atau tetap berhubungan melalui media sosial. Kita juga bisa menjaga kepraktisan melalui ajaipan teknologi seperti mengirimkan tagihan dari fisioterapis kami langsung ke perusahaan ansurasi kesehatan kami selama internet. Kami menyimpan foto dan video di awan yang sangat berguna saat kami ingin membagikannya dan kami menggunakan cloud untuk menghindari penyimpanannya data bisnis di hard drive kami sendiri. Menjaga barang online lebih mudah dan mengurangi resiko kami kehilangan mereka. Kami mengatur perbankan kami dengan aplikasi. Yang selanjutnya harapan. Di mana ini akan berakhir? Seperti apa kehidupan digital di masa depan? Adalah itu semua memakai Google Glass dengan atau desendajenya sebagai pengganti smartphone kita? Atau jam tangan pintar akan rusak melalui? Mungkin. Akankah lapangan kerja berkurang setengah di waktu berikut 50 tahun karena banyak tugas seperti dalam buku ini akan diambil oleh komputer? Ini juga mungkin. Akankah kita telah melakukannya kekuatan komputasi untuk memetakan genom manusia? Itu juga sangat mungkin. Tapi jawabannya yang jujur adalah bahwa tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bagaimana caranya kegunaan teknologi berkembang. Kami tidak ragu bahwa teknologi dan karena big data akan melakukannya menyusup lebih banyak lagi ke setiap aspek kehidupan kita di tahun-tahun mendatang. Bukannya hanya karena tidak mungkin dihindari tetapi juga karena kita secara aktif menginginkannya. Karena kita tidak ingin hidup tanpa kemudahan, kenyamanan atau nilai tambah dari teknologi. Teknologi menciptakan ekspetasi seperti balita yang diharapkan menggunakan majalah kertas sebagai tablet. Kita harus bisa melakukan apapun, memiliki aplikasi untuk semuanya, waktu aktif semua layanan harus sesuai 100%. Perusahaan perlu menyediakan produk yang dibuat khusus, sebaiknya dengan biaya nol, selain itu semua itu harus menyenangkan dan berkelanjutan. Semua ini memudahkan untuk merangkum tantangan baru yang dihadapi perusahaan, pemerintah, dan organisasi lain yang tidak mungkin perlu segera tersedia dan pengiriman dalam waktu dua minggu diperbolehkan untuk keajaiban. Yang selanjutnya tentang kemungkinan. Big data lebih dari teknologi atau konsep baru, ia juga menawarkan peluang untuk semua sektor dan industri untuk mengatur diri kami bersendiri berbeda, untuk membuat kemajuan dan melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin sampai saat ini. Banyak orang mengaitkan istilah big data pendahuluan, segalanya mungkin dengan perusahaan yang ingin menjual lebih banyak barang kepada pelanggan mereka dan mempelajari segala sesuatu yang perlu diketahui tentang mereka. Namun, begitulah hanya satu sisi mata uang, sisi yang pasti akan kita bahas di sini dalam buku ini adalah juga ingin menunjukkan bahwa big data dapat menelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kehidupan kita. Kita bisa menggunakan untuk menyelamatkan nyawa manusia dan kita dapat meningkatkan peneliharaan dan merencanakan dengan lebih hemat biaya. Kita juga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengurangi kemacetan. Kita juga bisa meningkatkan hasil pertanian dan dapat memberikan kualitas yang hidup lebih baik bagi para lansia. dan kita bisa membuat dunia lebih berkelanjutan. Kita dapat merevolusi diagnosa dan perawatan medis dan dapat meningkatkan keamanan pembayaran, bahkan dapat meningkatkan kinerja olahraga tim. Selanjutnya, tentang struktur. Di sini memulai dalam buku ini dengan istiha tentang apa yang dapat dilakukan dengan big data dan urayanya dengan kerugian.